Akhirnya ngaku juga kuat maruf buka soal suara pelecehan keputih cendrawati Ternyata ini alasan si sopir desak PC biar ngadu kesambung Mendiang bergadiri Yasua di satu sisi disebut sebagai pelaku kekerasan seksual Di lain sisi sekarang juga disebut sebagai penyandang disabilitas Padahal kamu jelaskan tadi saudara kuat sejak setahun yang lalu tidak pernah ke rumah Saguling Tapi hebat kali dia bisa perintah-perintahkan ajudan Padahal dia hanya sopir loh Dia tidak tahu, dia tidak tahu Dia hanya mendapatkan ibu di depan kamar kemandi Di depan kamar tergeletak di pakaian mau di cuci itu Siapanya di putri kamu, ambas kamu mendesak Mengatur di putri, sayang orang kecil aja Tidak dipermonohkan orang lain di rumah mengatur Apalagi kepada istri yang bukan istri kita Jadi ketika ada pihak yang mengatakan bahwa Bendiang bergadiri Yasua adalah pelaku kekerasan seksual Sekaligus penyandang disabilitas Tapi tidak memberikan berbagai macam hak penyandang disabilitas Maka justru dia bisa pidana Tapi kalau itu sampai hari ini belum ada bukti Bahwa tindakan pelecehan seksual buktinya apa Apakah kuat untuk menggugikan itu Itu juga akan grunder juga Karena keluarga korban pasti akan melakukan reaksi balik Dugaan pelecehan seksual yang dialami putri cenderamati Hingga saat ini belum juga terpecahkan Barang bukti juga nihil dari klaim yang diajukan oleh istri Sambo tersebut Bahkan motif yang disangka berbagai alasan Ferdis Sambo menghabisi nyawa Brigadir J Ini gak diketahui sama sekali oleh para ajudannya Tak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut Oleh sebab itu banyak pihak yang berspekulasi Bahwa putri cenderamati mengarang cerita Demi terbebas dari hukuman Parahnya lagi ada yang menduga Pelecehan seksual itu dilakukan oleh sang sopir Kuat Maruf kepada PC bukan oleh Brigadir J Berdengar dugaan tersebut akhirnya pihak kuat Maruf angkat bicara Memengakui peristiwa pelecehan seksual tersebut Bukan mengakui atau mengungkapkan fakta baru Pengacara kuat Maruf Irwan Irawan mengatakan bahwa kliennya Mengakui enggak melihat peristiwa pelecehan seksual yang dialami putri Dia mengaku kuat hanya melihat Geragri mencurigakan dari Brigadir J Dia tidak melihat peristiwanya Cuma dia menduga ada kejadian yang dilakukan oleh terduga Joshua ini Karena dia yang dilihat turun dari lantai dua gitu Kata Irwan kepada wartawan selasa 15 November 2022 Diakuinya kuat Maruf hanya sempat memerintahkan ARTV di Sambu yakni Ibu Susi Untuk memerisa keberadaan PC di kamar lantai atas Pada saat Susi ke atas Dia sudah lihat ibu ini sudah tergeletak di depan kamar Bersandar di pakaian kotor yang mau dicuci Seperti itu yang dia ketahui jelasnya Karena itu Irwan menunturkan insiden pelecehan seksual itu masih belum diketahui kebenarannya Dia bilang hanya putri dan Brigadir J yang mengetahui soal ada tidaknya pelecehan seksual Dugaan pelecehan seksual yang dialami putri Cendrawati Hingga saat ini belum juga terpecahkan Barang bukti juga nihil dari klaim yang diajukan oleh istri Sambu tersebut Bahkan motif yang disangka berbagai alasan Ferdis Sambu menghabisi nyawa Brigadir J Ini tidak diketahui sama sekali oleh para judannya Tak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut Oleh sebab itu banyak pihak yang berspekulasi bahwa putri Cendrawati Mengarang cerita demi terbebas dari hukuman Parahnya lagi ada yang menduga pelecehan seksual itu dilakukan oleh sang sopir Kuat Maruf kepada PC bukan oleh Brigadir J Berdengar dugaan tersebut akhirnya pihak Kuat Maruf angkat bicara Memengakui peristiwa pelecehan seksual tersebut Bukan mengakui atau mengungkapkan fakta baru Pengacara Kuat Maruf Irwan Irawan mengatakan bahwa kliennya mengakui Enggak melihat peristiwa pelecehan seksual yang dialami putri Dia mengaku Kuat hanya melihat Geragri mencurigakan dari Brigadir J Dia tidak melihat peristiwanya Cuma dia menduga ada kejadian yang dilakukan oleh terduga Yusua ini Karena dia yang dilihat turun dari lantai dua gitu Kata Irwan kepada wartawan selasa 15 November 2022 Diakuinya Kuat Maruf hanya sempat memerintahkan ARTV disambung yakni Ibu Susi Untuk memerisa keberadaan PC di kamar lantai atas Pada saat Susi ke atas dia sudah lihat ibu ini sudah tergeletak di depan kamar Bersandar di pakaian kotor yang mau dicuci Seperti itu yang dia ketahui jelasnya Karena itu Irwan menunturkan insiden pelecehan seksual itu masih belum diketahui kebenarannya Dia bilang hanya putri dan Brigadir J yang mengetahui soal ada tidaknya pelecehan seksual Dugaan pelecehan seksual yang dialami putri cenderamati Hingga saat ini belum juga terpecahkan Barang bukti juga nihil dari klaim yang diajukan oleh istri Sambo tersebut Bahkan motif yang disangka berbagai alasan Fadis Sambo menghabisi nyawa Brigadir J Ini tidak diketahui sama sekali oleh para ajudannya Tak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut Oleh sebab itu banyak pihak yang berspekulasi bahwa putri cenderamati mengarang cerita demi terbebas dari hukuman Parahnya lagi ada yang menduga pelecehan seksual itu dilakukan oleh sang sopir Kuat Maruf kepada PC bukan oleh Brigadir J Berdengar dugaan tersebut akhirnya pihak Kuat Maruf angkat bicara Memengakui peristiwa pelecehan seksual tersebut Bukan mengakui atau mengungkapkan fakta baru Pengacara Kuat Maruf Irwan Irawan mengatakan bahwa Kliennya mengakui enggak melihat peristiwa pelecehan seksual yang dialami putri Dia mengaku Kuat hanya melihat Geragri mencurigakan dari Brigadir J Dia tidak melihat peristiwanya Cuma dia menduga ada kejadian yang dilakukan oleh terduga Yuswa ini Karena dia yang dilihat turun dari lantai dua gitu Kata Irwan kepada wartawan selasa 15 November 2022 Diakuinya Kuat Maruf hanya sempat memerintahkan ARTV di Sambu yakni Ibu Susi Untuk memerisa keberadaan PC di kamar lantai atas Pada saat Susi ke atas dia sudah lihat ibu ini sudah tergeletak di depan kamar Bersandar di pakaian kotor yang mau dicuci Seperti itu yang dia ketahui jelasnya Karena itu Irwan menunturkan insiden pelecehan seksual itu masih belum diketahui kebenarannya Dia bilang hanya Putri dan Brigadir J yang mengetahui soal ada tidaknya pelecehan seksual Dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Cendrawati Hingga saat ini belum juga terpecahkan Barang bukti juga nihil dari klaim yang diajukan oleh istri Sambu tersebut Bahkan motif yang disangka berbagai alasan Dan Ferdis Sambu menghabisi nyawa Brigadir J ini gak diketahui sama sekali oleh para ajudannya Tak ada yang menyaksikan peristiwa tersebut Oleh sebab itu banyak pihak yang berspekulasi bahwa Putri Cendrawati mengarang cerita demi terbebas dari hukuman Parahnya lagi ada yang menduga pelecehan seksual itu dilakukan oleh sang sopir Kuat maruf kepada PC bukan oleh Brigadir J Berdengar dugaan tersebut akhirnya pihak Kuat maruf angkat bicara Memengakui peristiwa pelecehan seksual tersebut Bukan mengakui atau mengungkapkan fakta baru Pengacara kuat maruf Irwan Irawan mengatakan bahwa kliennya mengakui Enggak melihat peristiwa pelecehan seksual yang dialami Putri Dia mengaku Kuat hanya melihat Geragri mencurigakan dari Brigadir J Dia tidak melihat peristiwanya Cuma dia menduga ada kejadian yang dilakukan oleh terduga Yuswa ini Karena dia yang dilihat turun dari lantai dua gitu Kata Irwan kepada wartawan selasa 15 November 2022 Diakuinya Kuat maruf hanya sempat memerintahkan ARTV disambu yakni Ibu Susi Untuk memerisa keberadaan PC di kamar lantai atas Pada saat Susi ke atas dia sudah lihat Ibu ini sudah tergeletak di depan kamar Terima kasih telah menonton!